Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Dortmund vs Wolfsburg, Haaland CS berpesta 6-1 Borussia Dortmund menjamu Wolfsburg di Signal Iduna Park Tuan rumah tampil kesetanan dengan mencetak 5 gol di babak pertama berkat aksi Alexander Roth di menit ke-24 Axel Witzel di menit ke-26 Manuel Akanji di menit ke-28 Emrekan di menit ke-34 Dan Erling Haaland di menit ke-38 Memasuki babak kedua, Dortmund kembali menambah gol di menit ke-54 berkat aksi Haaland Wolfsburg cuma bisa mencetak 1 gol berkat aksi Riedelbaku di menit ke-81 Dortmund menutup pertandingan menang 6-1 dan tetap menduduki posisi 2 dengan 63 poin dari 30 laga Sementara itu, Wolfsburg tertahan di urutan ke-13 dengan 34 poin Hasil Bundesliga pekan ke-30 hari ini Freyberg menang 3-0 atas Bokum Mainz bermain imbang 0-0 dengan Stuttgart Augsburg kalah 0-1 dari Hertha Berlin Munchen Gladbach kalah 1-3 dari Kohn Top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 32 gol Juventus vs Bologna Bianconeri diimbangi 9 pemain Rosso Blue 1-1 Giornata ke-33 Liga Italia 2021-2022 Mempertandingkan Juventus vs Bologna Duel berlangsung di Allianz Stadium Bolonya unggul di dulu lewat gol Marco Arnautovic di menit ke-52 Rosso Blue harus bermain dengan 9 pemain menjelang waktu normal habis setelah Adama Saumauro dan Geri Medel diusir wasit Juventus baru bisa menyamakan kedudukan pada menit injury time berkat gol Dusan Vlaovic Laga tuntas dengan skor imbang 1-1 Hasil ini membuat Juventus tertahan di posisi keempat klasemen sementara Liga Italia dengan 63 poin Sedangkan Bologna berada di urutan ke-13 dengan 38 poin Lazio vs Torino imbang 1-1 Lazio vs Torino tersaji dalam Giornata ke-33 Skor 0-0 menghiasi babak pertama Memasuki menit ke-56 Torino unggul berkat aksi Pietro Pellegrini Lazio baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-90 plus 2 berkat aksi Ciro Immobile Laga pun tuntas 1-1 Tambahan 1 poin membuat Lazio gagal menggeser Fiorentina dari posisi ke-6 Skuad asuhan Horizio Sarito tertahan di urutan ke-7 dengan 56 poin Sementara Torino di posisi ke-11 dengan 40 poin Hasil Serie A Pekan ke-33 hari ini Kagliari menang 1-0 atas Sassuolo Kudinesi menang 4-1 atas Empoli Sampdoria kalah 1-2 dari Salernitana Fiorentina menang 1-0 atas Venezia Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Ciro Immobile dengan torehan 25 gol Hasil La Liga Hornada ke-32 hari ini Real Sociedad bermain imbang 0-0 dengan Real Betis Elce menang 3-0 atas Mallorca Alaves menang 1-0 atas Rayo Vallecano Valencia kalah 1-2 dari Osasuna Getafe kalah 1-2 dari Villarreal Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan torehan 24 gol Manchester City vs Liverpool menang 3-2 The Reds ke final PLFA Manchester City vs Liverpool bertarung di Stadion Wembley The Reds tampil dominan di babak pertama Liverpool unggul 3-0 hingga turun minum berkat gol Ibrahima Konate di menit ke-9 dan Bresadio Mane di menit ke-17 serta di menit ke-45 Manchester City membalas di babak kedua lewat gol Jack Rilis di menit ke-47 dan Bernardo Silva di menit ke-90 plus 1 Skor 3-2 untuk Liverpool menjadi hasil akhir pertandingan Squad Asuhan Jurgen Klopp lolos ke final dan menunggu pemenang antara Chelsea vs Crystal Palace Tottenham Hotspur vs Brickton & Hove Albion The Lily Whites keok 0-1 Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham mendapat perlawanan sengit dari Brickton Babak pertama ditutup 0-0 Di babak kedua, Tottenham akhirnya kebobolan menjelang waktu normal habis Leandro Trossard mencetak gol untuk Brickton pada menit ke-89 dan memastikan kemenangan pasukan Graham Potter Ketalahan membuat Tottenham masih tertahan di peringkat ke-4 kelas main Liga Inggris dengan 57 poin sementara Brickton naik ke posisi ke-10 dengan 40 poin dari 32 laga MU vs Norwich Hat-trick Ronaldo menangkan Setan Merah 3-2 Duel MU vs Norwich dilangsungkan di Old Trafford Setan Merah unggul 2 gol lebih dulu berkat aksi Ronaldo di menit ke-7 dan di menit ke-32 Norwich memperkecil kedudukan lewat aksi Kevin Dowell tepat sebelum turun minum Selepas restart, Norwich menyamakan skor berkat gol Temu Pukki akan tetapi Ronaldo muncul sebagai juru selamat MU semenciptakan gol dari tendangan bebas Dengan hasil ini, MU menghidupkan peluang untuk finish 4 besar di Liga Inggris musim ini MU naik ke peringkat ke-5 kelas main dengan perolehan 54 poin dari 32 pertandingan sedangkan Norwich berada di dasar kelas main dengan torehan 21 poin Arsenal bertanda ke St. Mary's dalam lanjutan Liga Inggris Tim besutan Mikil Arteta itu mendominasi, namun tak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang hadir So, Temten di sisi lain tampil efisien dan efektif Pada menit ke-44, berujung gol dari kaki Jan Betnarek yang berhasil dipertahankan sampai laga berakhir Dengan hasil ini, Arsenal tertahan di posisi ke-6 dengan 54 poin dari 31 laga sementara So, Temten berada di rutan ke-12 dengan 39 poin Di laga lainnya, Watford kalah 1-2 dari Brentford Cristiano Ronaldo sangar di usia 37, sukses ukir hat-trick ke-60 dalam karirnya Cristiano Ronaldo menyumbangkan 3 gol dalam melanjutan Liga Inggris melawan Norwich City Sabtu 16 April Dengan hat-trick tersebut, Ronaldo yang kini telah berusia 37 tahun sukses mencetak sejarah Menurut Opta, Ronaldo telah mencetak hat-trick ke-60 dalam karir profesionalnya untuk klub dan negara Rinciannya, 50 hat-trick di level klub dan sisanya untuk tim Nas Portugal Fakta lain, gol tendangan bebas langsung yang dicetak ke gawang Norwin jadi gol tendangan bebas ke-58 dalam karirnya Maguire sepak kepala Pogba sampai berdarah Cristiano Ronaldo hat-trick Manchester United menang Tetapi, satu insiden dari Harry Maguire mengaburkan momen-momen itu Ia bikin celaka kawan sendiri Momen tersebut terjadi di menit ke-61 saat menyambut sepak pojok Namun, sialnya saat berduel dengan lawan, kaki Maguire terangkat ke atas dan mengenai kepala Pogba hingga berdarah Pemain Internasional Perancis itu lantas mendapatkan perawatan dari tim medis karena terkena kaki sang rekan Fans Manchester City tetap berisik saat menghenikan cipta untuk tragedi Hillsborough Fans Manchester City menunjukkan sikap yang kurang tepat Jelang laga melawan Liverpool pada semifinal PLFA Sebab mereka dianggap mengganggu jalannya momen unit silence atau meninggan cipta untuk korban tragedi Hillsborough Tragedi Hillsborough terjadi pada 15 April 1989 yang lalu Tragedi ini membuat 97 nyawa fans Liverpool melayang Jadi, setiap tahun selalu ada prosesi mengheningkan cipta pada laga Liverpool yang dekat dengan 15 April Hanya saja, sebagian fans Manchester City justru merusak momen itu Mereka tetap bersuara dan klub harus meminta maaf karena kejadian tersebut Cetak pres kegawang Manchester City, Sadio Mane samai rekor dua legenda Liverpool Sadio Mane berhasil menyamai rekor dua legenda Liverpool Hal itu terjadi setelah penyerang asal Senegal tersebut sukses mencetak pres kegawang Manchester City Dua legenda yang disamai rekornya oleh Mane adalah Robbie Fowler dan Steve McManaman Dilansir dari Otajo, Mane menjadi pemain pertama Liverpool yang berhasil mencetak pres pada babak semifinal PLFA setelah Robbie Fowler Selain itu, Mane juga menjadi pemain pertama Liverpool yang berhasil mencetak pres di Stadion Wembley setelah McManaman Celebrasi Girang Jurgen Klopp usai Liverpool bungkam Manchester City di PLFA Jurgen Klopp, Girang bukan main saat Liverpool mengalahkan Manchester City dalam laga semifinal PLFA 2021-2022 dengan skor akhir 2-3 Tak lama setelah peluit berakhirnya babak kedua dibunyikan, Klopp berlari ke kotak final di lapangan yang ada di belakangnya Terdapat sekumpulan supporter Liverpool Ia berlari sambil berteriak dan melempar tinju ke udara Klopp melempar tinjunya ke udara berkali-kali Selama itu pula para supporter Liverpool juga menyambut aksinya dengan sorakan bahagia Pep Guardiola masih bisa puji Zach Stephen yang blunder konyol Pep Guardiola menanggapi blunder konyol keeper The Citizen Zach Stephen Bukannya marah besar selepas laga yang malah sempat memuji si keeper Menurut Guardiola, blunder Stephen adalah kecelakaan tak disengaja Ia tampak enggan menyalahkan keeper 27 tahun itu karena merasa resiko blunder itu memang bisa terjadi Jika keeper menguasai bola dengan kaki Itu kecelakaan Salah satu poin kuat adalah coba memainkan bola dan dia memiliki kualitas ini sebagai keeper Itu kecelakaan dan Zach Stephen akan belajar untuk masa depan Ketika bola ada di sana, itu selalu bisa terjadi Kata Pep Guardiola kepada BBC Sport Bonucci kesal Juventus tak mampu kalahkan 9 pemain bolonya Leonardo Bonucci kesal Juventus tidak mampu mengalahkan 9 pemain bolonya La Vesia Signora hanya bermain imbang dengan skor 1-1 Menurut back timnas Italia tersebut, Juventus seharusnya bisa meraih kemenangan Karena unggul jumlah pemain sejak menit ke-84 Lantaran Gary Medel dan Adama Sao Mauro di ganjar kartu merah Kami mencoba untuk menekan dan memberi tekanan bahkan setelah menyamakan kedudukan Jadi dengan sedikit lebih tajam Ucap Bonucci Kami seharusnya bisa mencetakul kedua Mengingat mereka memiliki dua pemain yang terkena kartu merah Sayang sekali karena 3 poin bisa sangat berarti bagi kami Lanjutnya Jadi alternatif selain Haaland Barcelona mulai intip peluang datangkan penyerang muda AC Milan Penyerang AC Milan, Rafael Leao dilaporkan menjadi target terbaru Barcelona Dan menjadi alternatif jika gagal mendatangkan penyerang Borussia Dortmund Erling Braut Haaland Leao sendiri memang dikabarkan akan hengkang dari AC Milan Karena terlibat cek cok dengan pihak klub Salah satu masalahnya adalah keengganan AC Milan untuk membayar ganti biaya tagihan Yang dibayarkan Rafael Leao pada pengadilan Portugal Hal ini menyebabkan Rafael Leao harus meraguh kocek sebagai kompensasi Kepada Sporting Lisbon yang 4 tahun silam ditinggalkan untuk membela AC Milan Kabarnya Rafael Leao menjadi salah satu favorit Presiden Barcelona Juan Laporta yang ingin mendatangkan penyerang baru pada bursa transfer musim panas 2022 nanti Witan Sulaiman dan Egy Molona Fikri mogok main FK Seneka kalah 0-3 saat menghadapi Liptovski Mikulas dalam lanjutan Liga Slovakia 2021-2022 Jelas saja karena mereka tak diperkuat Witan Sulaiman, Egy Molona Fikri dan sebagian besar pemain senior Mereka dikabarkan mogok main Menurut laporan Sport Actuality, seorang pesepak bola yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa ini adalah keputusan para pemain untuk tidak mau bertanding Alasan mereka adalah ketidakbatuhan berulang kali terhadap persyaratan yang disepakati oleh pemilik Pengunduran diri masal mengancam di FK Seneka pada 1 April 2022 Saat itu manajemen membayar sekitar 150 ribu euro atau sekira 2,3 miliar rupiah untuk asuransi sosial dan kesehatan untuk mendapatkan lisensi Dan tampaknya sampai saat ini ada indikasi manajemen belum bisa melunasi gaji pemain Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!